Intro Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang sudah banyak tersedia. Reksadana juga memiliki profil resiko yang berbeda dengan investasi yang lain. Bahkan, resiko yang ditawarkan Reksadana terbilang cukup kecil dibandingkan investasi saham secara langsung. Hal ini sejalan dengan keuntungan yang didapatkan juga tidak terlalu besar. Investasi di Reksadana ini cocok sekali untuk pemula yang ingin berinvestasi dengan hati-hati. Reksadana juga memiliki berbagai produk dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Pertama ada Reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini sangat minim resiko karena mayoritas dananya dialokasikan ke sektor surat utang berharga yang jatuh temponya di bawah satu tahun. Kedua, ada Reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini memiliki untung lebih tinggi daripada pasar uang karena nantinya dana akan dialokasikan ke obligasi. Ketiga, ada Reksadana campuran. Reksadana dengan keuntungan dan resiko yang lebih tinggi dari Reksadana pendapatan tetap. Pada Reksadana campuran, dana akan dialihkan ke sektor saham selain ke obligasi atau pasar uang. Kemudian yang keempat adalah Reksadana saham. Seperti namanya, dana akan dialokasikan ke pasar saham. Akibatnya, Reksadana ini memiliki kesempatan keuntungan besar namun resikonya juga besar. Jika kalian mau berinvestasi di Reksadana, perhatikan beberapa hal. Pertama, lama waktu yang disiapkan untuk melakukan investasi. Kedua, ketahui profil resiko diri sendiri apakah tipe konservatif atau agresif. Kemudian, pilih penyedia Reksadana yang dapat dipercaya. Lalu, rutin memasukkan uang ke dalam rekening Reksadana. Dan yang terakhir adalah siapkan mental agar kedepannya tidak panik saat portfolio Reksadanamu sedang menurun. Jadi, kalian sudah siap investasi di Reksadana? Sampai jumpa di video selanjutnya.